Sorotan berikutnya, sodara polisi menangkap pemilik akun TikTok Galih Los terkait kasus penistaan agama dalam video konten media sosialnya. Galih Los 3 ditangkap di rumahnya di kawasan kampung Burangkeng, Bekasi, Jawa Barat pada Senin 22 April lalu. Saat ditangkap, Galih Los mengaku membuat konten seperti itu untuk menarik jumlah pengikut dan ingin mendapatkan endorse di akun TikToknya. Polisi telah menetapkan Galih Los sebagai tersangka. Galih diduga telah melakukan persangkaan pasal, yaitu dengan sengaja mendistribusikan informasi elektronik yang sifatnya menghapsut orang lain dan ataupun penodaan terhadap satu agama yang ada di Indonesia. Galih pun terancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Saya ingin meminta maaf kepada seluruh umat muslim atas kejadian yang telah saya buat dan membuat kegaduan di sosial media. Sekali lagi, saya meminta maaf sebesar-besarnya, mungkin itu saja dari saya. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuannya untuk menghibur.